HENS FAMILY Sekarang kita bentuk dulu semua kain Yang pertama kain yang untuk bagian tengah bunga yang berukuran 4x4 cm warna hitam Kita buat sebuah lingkaran Kemudian kita jahit Jangan lupa membuat simpul pada benang Menjahit di pinggirnya Setelah itu kita isi dengan dakron Kemudian tarik Kalau kita jahit Untuknya seperti ini Kemudian kita gunting Untuk bagian tengah barisan kedua Bentuknya kita gunting seperti ini Bentuknya seperti ini Sekarang kita gunting yang warna hitam untuk barisan ketiga bagian tengah bunganya Bentuknya seperti ini Bentuknya seperti ini Tipat menjadi dua Bubangi bagian tengah Gunting sisi kanan dan kiri Kemudian bagi dua Setelah bagi dua kita bagi dua lagi Begitu juga yang sisi satunya bagi dua kemudian bagi dua lagi Lalu kita gunting dengan bentuk seperti ini Sekarang kita buat daun Caranya bagian bawah kita gunting sedikit Kemudian bagian atas kita bagi tiga Setelah itu setiap bagian kita bentuk Seperti ini Seperti ini bentuknya seperti ini kemudian daunnya kita kasih lem di sini dan kita tutup bentuknya seperti ini dua lainnya kita bentuk sama sekarang kita bentuk kelopak bunga caranya bagian bawah kita gunting sedikit kemudian bagian atasnya gunting seperti ini lalu kemudian kita buat gelombang kasih cat crayon warna hijau tua terlebih dahulu kemudian kita kasih juga cat crayon warna hijau muda warnanya kita mix kemudian kita tarik-tarik seperti ini lalu kita gunting bagian sini kemudian kasih lem lalu kita tempel kelopaknya jadinya seperti ini lima lainnya kita gunting sama sekarang sekarang kita rangkai bunganya kasih lem di sini kemudian kita masukkan ke bagian tengah bunga kita tambah lagi lem supaya lebih kuat setelah itu kita tempel kain yang warna putih kasih lem di sini terlebihnya kita buang setelah itu setelah itu kita tempel ke yang warna hitam kemudian kita tempel kelopak bunga kita tempel kelopak bunga barisan pertama kita tempel tiga kelopak kemudian tiga kelopak lagi di barisan kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita tempel di tengah-tengah kelopak setelah itu kita tempel kelopak daun selamat menikmati yang di sini kemudian kita lindir dengan kain konel yang ukuran 1 cm dengan panjang secukupnya sekarang kita tempel daun kasih lem disini selesai demikianlah tutorial kita hari ini jangan lupa like subscribe dan nyalakan tombol lonceng semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh